Ada seorang arthur film di indonesia Sampai untuk makan aja sulit Saat itu moneter, moneter saya terhempas, saya terguling Saya bukan siapa-siapa Saya ga bisa bicara apa-apa lagi ketika uang saya udah habis Jangan pernah sentuh narkoba Jangan kena Lu bakal hancur ya Lancur Percaya aja Percaya sama saya Percaya sama gue beneran Jangan pernah itu Sangat parah gitu ya Dan saya hanya satu penginginan saya Mbak Melani Saya ingin hidup Saya ingin hidup Ketuk Pintu Ramadhan Senang banget Kali ini kita berdua Aku sama Jeje Kita ini jauh-jauh dari Jakarta Tadi sekitar 1 jam 50 menit Hampir 2 jam Berlekok-lekok melewati lembah Maiki gunung melewati lembah gitu Asal jangan lembah kekelaman ya Coy Oke Hari ini seperti biasa aku bersama dengan kipas-kipas Kami akan mencari banyak pabrik figur yang kami tahu Di bulan baik, hari baik, bulan Ramadan ini Ataupun mungkin para atlet yang pernah mengharumkan nama Indonesia Yang mungkin sedang terpuruk secara ekonomi Ataupun sedang dalam keadaan tidak fit alias mungkin sedang sakit Dan berjuang kesehatannya Je, kita pengen membantu memberikan berkah Ramadan Coba kipas-kipas Kipas-kipas dulu Semoga berkah ya Kak Amin Semoga uang ini berapa pun jumlahnya Tadi ada yang nanya nih berapa jumlahnya Kak Kalau ini 5 juta sekarang Jadi untuk setiap orang yang kita bantu tergantung keadaannya berbeda-beda Sekali lagi terima kasih kipas-kipas Teman-teman juga jangan lupa untuk download aplikasi Kipas-kipas di Play Store dan App Store Dan mereka punya kipas-kipas lagi punya fitur donasi Dimana kita bisa membantu di bulan baik ini Bukan hanya uang tapi juga Barang Asal masih bisa terpakai Betul Kan kalau mantan boleh gak kepake Ayo udah gak kepake Guys Ini adalah seorang aktor yang dulu namanya bener-bener siapa anak 90-an gak kenal beliau Dua-dua Dua-dua Iya kan Dan Wiro, Wiro Sableng Wiro, Wiro Gedeng Nah gitu kan Sempat di remake dalam bentuk film Sama Fino Gebastian Tapi ini adalah pemain Aslinya Aslinya banget dari Wiro Sableng Yaitu adalah Ken Ken Wiro Sableng Kita lihat dulu yuk Seperti apa beliau dulu lagi jaman gagah-gagahnya Dua-dua Wiro, Wiro Sableng Seseorang yang kurang ingatan Dan tak sedar Dia selengiam Tapi cinta damai, Wiro Sableng, sukai banyak orang Wiro Sableng, dasar Sableng, gurunya genen, muridnya Sableng Aku melangkah menyusuri dunia, mencari hati keingungan Jay, kenapa kita beda-beda nyamperin beliau? Karena beliau ini sosok yang memang selalu ada di masa kecil kita semua, Kak, rata-rata Karena ada nggak sih dulu? Iya, dulu kan kita gambarannya kalau Amerika punya Superman, kita punya Wiro Sableng Tapi Wiro Sableng ini ternyata tidak sekuat dulu, beliau sedang berjuang dengan penyakit diabetes Dan udah bertahun-tahun nggak bisa bekerja Kita akan mengetuk pintu Ramadan dari KenKen Wiro Sableng Yuk Assalamualaikum Hei, Assalamualaikum Mbak Terima kasih Bang KenKenya ada apa? Ada lagi tapa tepi di kebon Hah? Tapa? Iya Bertapa? Iya Oh, boleh diambilin nggak? Boleh bentar ya, tapi silahkan Kakak masuk dulu Oh iya, makasih ya, makasih ya Cenggak nyolong kok Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Sepertinya ada tamu yang datang ke rumahku Pasti biatannya baik Aku akan menggunakan jurus berogosuk Untuk menemuinya secepatnya Kodok kodok ayam ayam Ya ampun wiro sableng bangkeen Assalamualaikum abang Melani Wiro sableng Ya Allah abang sehat bang Alhamdulillah sehat Melani Guys para pemirsa cek pemirsa TV kali ah Nih aku punya program bersama dengan kipas-kipas namanya KPR Kita hari ini mengetuk pintu Ramadan dari rumahnya Bang Ken Beliau ini adalah wajahnya Ibaratnya tadi aku sebut supermannya Indonesia Wiro sableng Bang langsung aja Aneh dengernya ente lagi sakit Ini lagi viral di tiktok Abang katanya yang tadinya Gambaran apa sebagai ibaratnya Seseorang yang kuat, jago berantem Sekarang katanya udah lama gak kerja dan sakit bener Ya Melani tentunya juga seorang manusia biasa Wiro sableng hanya karakter aja di film Ya kan memang aku dikenal di Indonesia Di masyarakat pada umumnya ya Aku tuh sosok yang hero Hero udah gitu pendekar yang tangkas dalam atasi masalah Gitu Tetapi kan beda Di kain-kainnya sendiri adalah seorang manusia biasa Yang memang ada sakit, ada manis ya Mungkin ada sakit, ada sehat ya Karena memang aku ini Satu ya Sebagai sosok yang hero ya di mata penonton TV jadul Anak 92 tahun itu jadul Dan memang Dia tinggal di hutan dan gak pernah sakit-sakit tuh Ceritanya seperti itu Tapi di balik layar Di balik layar itu Saya Ken Ken Yang manusia biasa Mbak Melani Yang memang Apa Kalau dibilang sakit ya saya ngalamin sakit Jadi memang betul Bang Ken Ken sekarang itu sedang sakit Sakit saya Saya kebetulan turunan Apa sakit ini? Diabetes Diabetes Aduh Ini paling banyak nih ya Diabetes Dan ini memang genetika mama atau papa diabetes juga? Dari mama Dari mama Iya dari mama Saya juga gak tahu itu saya kena indikasi diabetes Karena mungkin satu ya pola makan saya mungkin Di saat saya selesai syuting malam Itu saya makan Kalau belum makan belum penyang perut itu Atau minum yang manis-manis saya belum bisa tidur Jadi Setiap malam saya lakukan itu tuh Mbak Melani Jadi Walaupun saya Tiap hari Keringetan segala macam Tapi pola makan saya itu gak sehat Sebetulnya Saya taunya sekarang Taunya sekarang Ini saat ini Apa namanya Ngeliat ke belakang hidup ya Apa nih yang bikin gue sakit Ternyata disadari Karena kan kalau dipikir-pikir Abang ini kan Bintang laga Udah pasti gerak dong Olahraga dong Ya pasti ada lah Namanya kan Pemanasan dulu sebelum kan Wira Sabang banyak adegan fight-nya gitu Jadi ternyata Pola makan ya Satu pola makan Terus Ya mungkin dulu gaya hidup ya Gaya hidup saya yang Mungkin dulu ya Mbak Melani saya Di era-era 90 Saya untuk ekonomi ya Saya anggap Saya bisa melakukan Apa yang saya inginkan Tentang memakan Apa Gaya hidup Sehingga Tidak terkontrol Tentang kesehatan saya itu Mbak Oke Bang Jadi pada saat Abang akhirnya Tau diabetes Kan abang tadi sempat cerita Bahwa abang itu Jatuh Collapse Pada saat lagi syuting Wira Sabang betul ya? Ya Atau sinetron yang lain? Setelah Setelah Sinetron apa itu? Jadi gini Wira Sablang Saya bermain sampai tahun 97-98 Berapa tahun itu bang? Dari 95 Hampir 2 tahun lebih Oke Terus saya ada panggilan lagi Untuk meruskan Setelah saya trans Di transisi Saya harus Apa namanya Bergening dengan film lain Ya Joko Sablang Yang saya ingin berkarir Sebetulnya saat itu ya Nah Jadi Ketika Saya berkarir Untuk Menemukan jati diri saya Sebagai seorang entertainer Ya Artinya saya Berjibaku Di dalam dunia Seperti Kak Melani Saat ini ya Itu Saya Sampai puncak karya saya Kayak apa sih Sebetulnya Ya kan Mungkin Peran yang paling Yang ditunggu-tunggu Semua Artis Senetron Baikpun dari seniman Itu adalah peran utama Betul Ya kan Dia bisa membawa film Membawa Dan memberikan Satu motivasi Satu cerita Buat masyarakat Semuanya tuh Ya Nah disitu Saya waktu itu mungkin Berpikir saya sudah berhasil Gitu Mungkin Saya berpikir sudah berhasil Mungkin Ini kan di luar dugaan mbak Gitu ya Di luar dugaan yang mana Ketika saya Mencoba menjadi seorang produser film Gitu ya Wow Dan saya mau Satu tanggal lagi Di Karir Pengalaman Di Karir saya Di dunia intertin Allah kasih Saya tercapai Gitu Saya terima kasih Allah Dan kemudian Ketika itu Sudah tercapai Saya menjadi seorang produser muda Di usia 27 tahun Wow 27 tahun 27 tahun Sebelum Mandra Jadi produser Jadi produser Abang udah bikin Saya bikin film Apa filmnya Joko Sableng Yang ditayang di SCTV Itu abang produsernya Saya yang produser Di usia 27 tahun 27 tahun Saya seorang produser Gokil Jadi Saya terima kasih lagi Sama Yang maha tinggi Yang maha kuasa Saya diberikan Satu talent Yang memang Mungkin Betubi-tubi Buat saya Kebahagiaan saya Itu Allah kasih dengan mudah Gitu Jadi Jadi Tapi Tapi Di itulah Ketika Saya salah jalan Di situ langsung Mbak Saya Aduh Susah ya Ceritakan ya Kejadian Masa lalu saya Ya Yang ketika Materi saya Banyak semua Mungkin Media-media lainnya Mungkin Tau itu Saya Dalam Keterpurukan Ketika saya Berhadapan dengan Perjalanan yang Salah Itu Saya Merasa Saya Sendirian Saya Merasa Sendirian Dan saya Tengok Kiri kanan Sahabat-sahabat saya Itu Aduh They're gone Wow Aduh Saya harus Kemana Gitu Saya harus kemana Ketika Ada seorang aktor film Di Indonesia Ya Jaya-jayanya saat itu Teman-teman enggak ada itu Iya enggak ada Bener-bener sendirian Saya harus Sampai Untuk makan aja sulit Itu yang Saya Selesakan Waktu itu Garing bantu? Saya Seorang Saya merasa Seorang Laki-laki Yang mana Saya enggak 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 mau Cerita ke keluarga saya Gitu ya Enggak Gitu Bukan tipe saya itu Oke Jadi apapun Pokoknya Gua hadepin sendiri Jadi sebenarnya Karakter Wiro Sablong Masuk ya Kedalam diri Ente ya bang Ya iya iya Fighter tuh Masuk gitu jiwanya Iya Kalau bisa Gua mau cerita sedikit Boleh Boleh Ditambah dengan Saya harus bercerai Dengan keluarga saya Saya punya anak satu Ya Dan saya enggak bisa Biayain Karena saya enggak punya Menaju Ya Saat itu Moneter Moneter Saya terhempas Saya terguling Saya bukan Siapa-siapa Tapi Saya bertekad untuk ke depan Saya kenal lagi dengan Seorang wanita Yang bisa Men-support saya Saya berjuang Dan Back to nature Kembali ke alam Kembali ke alam Saya ke alam Saya di sana Saya Aduh ini Saya melihat Ini ya Apa Kayak Dunia yang baru Yang mana Yang Yang mana Saya dari muda sebagai orang Entertainer Gitu Kembali ke alam Itu rasanya Saya menemukan dunia yang baru Yang dunia yang saya enggak ngerti Tidak ada lampu ya Ya saya enggak ngerti apa-apa Ketika saya muda Ya ketika saya waktu itu Saya Saya fight Saya ini Oke Kan mau gini Oke siap Mau ini siap Tapi ketika dihadapin Di dunia Alam Yang enggak tahu Saya harus gimana Saya Wow Wow Saya Saya nyerah nih Tapi Saya Saya belajar Saya belajar Di Di mana saya punya moto Di mana Bumi Saya pijak Di situ Langit akan saya jinjing Itu Kedeman saya Saya akan Mencari sesuatu Di daerah Yang mana Notabene nya Enggak ngerti film Enggak ngerti apa-apa Semuanya itu Saya kayak Di dunia baru Kayak Kamili ke Planet Mars Bener-bener Semua Mulai dari nol lagi ya Kita cuma di direct Oke Ken Suruh lompat Ken suruh fight Kita kan pemain gitu ya Artis Aktor Bang Maaf Gua balik sedikit Kan Lu banyak banget kemudahan Yang Allah berikan dong Brad Lu ganteng Lu pemain laga Masa sih Sekarang masih bersisa Gila lu Enggak lah Gua udah tahu Lelaki Kalo lagi Dompetnya tebel Yang jelek aja Perempuan deket Apalagi ente Badan dulu kotak-kotak Ibaratnya Tinggal milih Tapi apa yang akhirnya Nadi abang bilang Gua salah jalan Kenapa bang Apa karena kemudahan itu terlalu banyak Sampai akhirnya Kita tuh jadi kayak Walahan Terlalu nikmat gitu hidup ini Ya Allah memberikan Dengan cepat gitu Sebetulnya Lambat-lambat aja lah Gitu ya Terlalu cepat Di usia 27 tahun Saya harus Jadi seorang produser Mimpin Crew saya banyak Bahkan Saya sempat juga Panggil Murti Sari Dewi Datang ke kantor Iya kan Siapa ya Edi Chaniago Barun Hermanto Yang senior-senior saya Sampai saya ke kantor Dan memang Saya seorang produser Gitu Nah itu Terlalu dimudahkan Allah Karena mungkin dulu Dipikir saya mungkin Berdoa Tapi boong gitu ya Enggak Saya berdoa sama Allah Ya Allah Tolong angkat harkat Dan raja ke setiap saya sholat Gitu Allah denger mungkin Kalau denger Saya diberikan Satu kemudahan Allah Sehingga Saya bisa menjadi Salah satu Penghibur Di dunia entertainer Gitu Itu memang cita-cita saya sih Sebetulnya Jatuhnya apa bang? Karena laki tuh biasanya Kalau udah pegang duit banyak Popularitas juga Didapatkan juga dengan muda Lu kemana aja semua orang kenal Ya apalagi sih Kalau nggak perempuan Alkohol Narkoba Apa jatuhnya bang? Saya Saya Di saat saya tenggang Di tahun 98 Saya Berteman dengan Teman-teman yang mungkin Ngajak saya Apa Represi untuk Menghilangkan ketegangan Di saat moneter Kebetulan waktu itu saya masih ada Sudah cukup dana Saya ikuti mereka Ya kan? Saya ikuti Saya Jalan gitu Di malam hari Dan segala macam Dunia glamor saya Dunia gelap ya saya Artinya dunia malam saya Saya ikuti Diskotik 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 Dan Pernyataan saya Saya Sampai Termasuk Dalam Dunia Yang Dianggap Kalayak masyarakat Itu yang kurang baik Ya Satu penyesalan buat saya Dan Saya kemana-mana Terus dihantui oleh Halusinasi saya Untuk Untuk Apa namanya Menggunakan Sesuatu yang memang Gak boleh Tripping Ya Itu Drug Jadi artinya saya Udah Tapi sempat masuk ke Kan Sorry ya Aku tahu beberapa teman-teman Yang mungkin Tadinya Tapi ini masa lalu ya guys Ini masa lalu ya bang Apa namanya Kalau sudah kena misalnya Amfetamin Ekstasi atau apa-apa Atau sabul Badan sih keliatannya oke Tapi otak biasanya tuh Hancur Hancur Jadi Betul Ya kan Betul banget tuh Jadi Ketika saya harus Halusinasi itu Apa namanya Setiap hari Saya jalanin hidup saya Kan otomatis Uang saya tersita Kepakai terus Kepakai Sampai Saya akuin gitu Saya akuin gitu Saya salah Sudah Halusinasi Separah apa bang? Ya Yang apa? Momen yang lu inget Yang paling parah gitu Lu halusinasi Ya efek Ketika Apa namanya Kita Enggak Dalam situasi Yang Kita Fly Gitu ya Rasanya tuh Kayak badannya Merinding Kayak gitu Kayak Kepingin Apa namanya Mencari atau Mengkonsumsi Nah Akhirnya Lama kelamaan Saya Saya gak bisa Saya gak bisa lari Waktu itu Gak bisa lari Dengan alur itu Saya gak bisa lari Karena kan banyak teman Banyak teman Bukan satu Karena kan Udah masuk ke komunitas Itulah ibaratnya Betul Banyak teman yang Kering-kering Gitu Dan it's okay aja Nah itu Hancurnya rumah tangga saya Disitu Saya gak bisa Bicara apa-apa lagi Ketika Uang saya udah habis Wow Ya Ya itu dia Uang saya udah habis Dan Itu juga yang bikin Abang gak bisa kerja Fokus lagi Karena otaknya udah Ibaratnya gak bisa Ya Seperti sebelumnya Gitu Iya Saya Sulit untuk Balik lagi ke Dunia Interteen Iya Dunia interteen Karena Gak sudah lah Gitu ya Udah tinggalkan Dan Ketika saya sudah Selesai Dan Apa namanya Tidak mampu lagi Untuk Apa namanya Membeli Atau apa Dengan teman-teman Dan segala macem Saya sudah lumpuh Artinya Di saat itulah Saya baru sadar Bahwa saya Sangat parah Gitu ya Dan saya Hanya satu Penginginan saya Mbak Melani Saya ingin hidup Saya ingin hidup Saya ingin hidup Itu Bayangkan 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 Saya Bintang iklan juga Salah satu produk motor Iya Di Indonesia Dan Sangat tragis Waktu itu ya Saya ingin hidup aja Tolong saya Tolong saya Tolong saya Ada yang nolong Artinya Gini diri saya Bukan masalah apapun Gitu ya Diri saya ini harus gimana Ketika itu Saya beg Saya ingat orang tua Saya pulang Bulan Saya disitu Disitulah Saya fighter Untuk Melupakan semuanya Walaupun Satu song Song kecil Rumah orang tua saya Dan saya belum memiliki Rumah Di Memang Rumah saya Jakarta juga Jadi Abang cabut Balik Keluarga Supaya Ibaratnya Ini ngelurusin Apa yang udah Udah mau ngaco deh Jadi Wiros Sableng Sableng tuh gila ya bang Suara ini Miring ya Ente nyari Sableng dong bang Gila Gila Mungkin Aduh aku Nggak bisa mencapai mbak Ya untuk Karakter Wiros Sableng Dan semua Yang memilih saya Menjadi Wiros Sableng Itu saya Sebenernya Dia kan Dia pendekan Kenapa dibilang Sableng Karena Selengean Orangnya tuh Nyantrik unik gitu Ya Centil lah Kayak orang yang Satu juga agak-agak tengil Kedua Cuek-cuek Ya Dia juga Nggak peduli sama orang Tapi dia suka menolong Gitu Dia cuek Kesannya seperti orang Lu orang bener nggak sih Gitu Dia orangnya terlalu cuek gitu Duduk dimanapun Dia santai Kayak Dimana Ya opanya Udah enak-enak dia aja Udah enak-enak dia Mau makan Wah Buangnya juga nggak bagus Buang Gitu Udah Zaman itu ya begitu Jadi karakter itu memang Sudah melekat Di Di karakter Wiros Sableng Dan memang waktu itu Bastian Tito Almarhum Itu juga sudah Nah saya konsultasi ya Papanya Vino Bastian Oh Itu konsultasi Iya iya Itu Beliau juga ada banyak-banyak Pemasukan untuk Karakter Wiros Sableng Karena beliau adalah penulis dan Luar biasa Bastian Tito itu Wow Makanya Talentanya Bastian Tito itu Masuk ke Dalam diri Vino Bastian itu saya Iya iya Kemarin juga Sempet di Main kan Film Wiros Sablengnya Vino dan Saya sempet Sedikit mentor Disitu sedikit Itu bisa Udah mulai bisa konsentrasi Sudah 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 18 tahun Mbak Melani Saya di kebun Bayangkan 18 tahun 18 tahun Saya memang hilang Nggak tahu tuh siapa Itu fan-fan saya Semuanya Yang cari saya PH Apapun Nggak ada yang tahu Saya ada atas puncak gunung gede Oke Gitu Bertapa Abang menemuin akhirnya Menemukan apa yang Bisa bikin lu Waras lagi Di alam itu Ya waras Tentunya Satu Saya Alhamdulillah Saya jadi bisa Tahu Di Warga-warga Saya bisa Ini kan diri saya Bisa bergabung Dengan komunitas-komunitas Petani Ya kan Saling ini Yang tadinya saya Gak tahu Ya kan Gak tahu Coba bayangkan Jadi Saya Duduk Diam Saya ngikutin program-program Oh petani begini Oh begini Oh caranya gimana sih Nanam kacang Oh jagung begini Oh begini Jadi saya pengen tahu tuh Gak apa-apa Saya pengen hidup Saya pengen hidup Gitu Itu dosa saya Ya udah Saya pengen hidup Akhirnya saya diberitahu Dan kebanyakan Wah banyaknya Insinyur Ya kan Yang banyak Karena mungkin Allah kasih Saya Apa namanya Mungkin sedikit Cepat hafal tuh Jadi kalau Karena biasa ngapalin krim ya Iya Jadi kalau ini Pakai ini nih Amino AG Oh strong Saya Oh nitrogennya sekian Pospatnya sekian Kaliumnya sekian Secepat apa Jadi apa tanaman apa aja Sekarang itu tanaman Pertanian apa aja bang Dulunya lokal Kayak jagung Kacang dan Palawija lah Gitu ya Cuman memang Di Indonesia ini Harganya belum Kompetitif tuh Belum stabil Kadang turun Kadang di atas Kadang kita dapat untung Kadang-kadang kita rugi Gitu Jadi sekarang yang Menguntung kan jadi Pertanian apa bang Beras Tanaman Korea Tanaman Korea Tanaman Korea Jadi lucu nih Berjuang sampai menemukan Satu Komoditi yang Bagus Gimana sih Gitu Aku coba Cari Indonesia ini Siapa saja sih yang datang di Indonesia Yang berinvestasi Yang berinvestasi Satu orang-orang Cina dulu ya Makannya gimana Terus Kemudian Orang Eropa Ya kan Makannya kan beda-beda Iya kan Dari komoditi sayurannya Terus ketiga Adalah Jepang Nah Jepang Sekarang Korea Buktinya banyak K-pop Betul Iya Makannya Tanamannya apa bang Kalau kore Aku Komoditinya Cabai korea Kori gochu Terus Bugong Bugong gochu Itu cabai Terus Hobak Hobak itu Labu Labu panjang Hai hobak Labu panjang dan labu bulat Terus Uwi Uwi itu Timun Timun putih Terus Dok-dok Doraji Gingseng Kebutuhan-kebutuhan Primer Yang utama adalah Mereka ini kan Tidak bisa Mengkonsumsi Tanaman Indonesia Kecuali memang Dari sawi Becu Sama lobak Jadi hari-hari Abang bertani itu sekarang Iya bertani Itu Bener-bener petani ini sekarang Petani Wiro Sableng jadi petani Petani Asli Dari petaru Sekarang jadi Petani Sewer Saya petani Gitu Untuk bertahan hidup Laki-laki Why not Bang sorry aku muter sedikit Bang Saat tadi Abang bilang Mungkin ini bisa jadi masukan Terutama di bulan Ramadan ini Kadang-kadang kita lupa nih Mungkin kalau sekarang Saat tengok ke belakang Kita jadi inget Betapa banyak banget nikmat Yang saat itu kan Allah memberikan kemudahan Ya Kita mikirnya kan Karena kita kerja keras Kita dapat banyak pencapaian Tapi kan sebenernya Kalau Allah gak buka pintunya Juga gak akan kebuka Mau kita gedor ke AP Nah sebetulnya Sebetulnya pada saat Abang lagi Enak-enaknya Popularitas dapat Duit lagi banyak Cewe tinggal milih Apa Kan Abang bilang Gue pernah masuk ke dalam Satu Ibaratnya Dunia Malem deh Itu sebetulnya pasti ada momen dong Dimana hati Suara hati lo tuh bilang Ini gak beres nih Suara hati lo ada gak momen begitu sebetulnya Enggak ada Terus lagi lempeng tuh Enjoy to the max Asik kayaknya terus bang Gokil Gokil Asik Goks gila Apa momen sampe akhirnya lo ngerasa Gue harus Udah deh ini udah gak beres Mati gue ntar lagi Abis Duit abis Oke Uang abis Kalau Badan Otak Apa yang lo rasain Hmm Iya itu Gangguan Dari Berpikir ya Satu itu Setelah Tidak menemukan Kayak gitu-gitu Terus Gangguan tuh ada aja Apa? Lo mendengar suara-suara? Halusinasi Paranoid gak? Sempet Paranoid Jadi Gak ada Apa-apa nih Sekarang kita santai Dia gelisah aja gak enak gitu loh Iya Kayak orang basian ya kan? Ya kan research Ya Research Research dong Tapi gila ya bang Hancur ya Otak hancur Badan hancur Perkawinan hancur Ini akhirnya meninggalkan kamu Tinggalin Gak sanggup ya? Iya gak sanggup Aku malem pergi ke Batam kemana-mana Udah Tau sendiri kan Suat kemana aja yang aku suka Gitu Gak terkontrol Tau Ya aku minta maaf Momennya apa? Balik lagi akhirnya minta ampun sama Allah atau apa? Selain gak punya duit ya? Aku udah Udah Banyak ya Apa namanya Minta ampun Kepala Allah Itu udah Banyak yang dilakukan Mungkin dosaku belum Cukup ya Untuk menebus dosa Tapi Allah itu maha pengasih dan maha penyayang Aku rasa Walaupun yang aku lakukan sekarang Sama sekali tidak pernah menyentuh Sama sekali tidak pernah mau tahu Aku Back to nature Back Alam Surveable Dengan Alam yang memang aku gak tahu Gitu ya Disitu sampai aku tahu Aku malah Sebaliknya Terima kasih Allah Kalo telah menyelamatkan Hidupku Dan nyawa aku Aku cuma Aku bisa hidup Alhamdulillah tuh Karena lu bisa aja mati loh Saat lu lagi on-on Iya lah Kebayang gak lu? Orang mau sholat aja harus berbersih Bener gak? Iya Maksud gue Kalo dalam kaya Ini maksud kita ngebayangin ya bang Kalo lagi on-onnya itu kan kotornya luar biasa Aduh luar biasa Aduh udah gak bisa di Dan kita ngeliat banyak orang yang Lewat kan gitu loh Iya Ya semoga mereka diberikan tempat yang terbaik Atau apapun Amin amin Dengan apa namanya Allah punya cara dan kasih sayangnya sendiri-sendiri Tapi kan maksudnya Lu dikasih hidup nih Lu bisa aja mati kan saat itu gitu loh bang Bisa Dia berada di ajaran Di jajaran mereka Bareng dengan satu pesawat Amin Desi Ratna Sari Dengan El Mater Semua jadi sohib gitu Karena memang salah satu prestasi yang Memang dunia menghibur Iya Gitu Loh kok aku bisa di levelkan ke mereka gitu loh Allah kan maha baik Gitu Ya sama Sahrul Sama Jerimi Thomas Sama Siapa Anjas Asmara Itu bahkan satu hotel sama dia bareng Yang itu udah semua bintang Indonesia Yang saat itu Yang memang boom Kita bareng Cintami Arti semuanya Oke Ibaratnya itu artis-artis level Kelas satu lah gitu ya bang Karena peran utama Bertahun-tahun abang tuh Ya kan Sampai akhirnya Ya abis semuanya Selesai semuanya Sekarang jadi Bukan peran utama Tapi memang film itu jadi favorit tuh Favorit bener Iya bukan peran utama Tapi juga diminati Berarti kalo sekarang viral gitu ya kan Ya udah viral mungkin Sekarang Sama anak Masih bisa ketemu gak? Semua masih Masih baik loh Allah selalu baik Dibalikin ya Iya jadi Ketika saya Waktu saya dalam perceraian Anak saya kebetulan Nah ini Saya gak duga juga anak saya Seorang polisi Ya aw Bapaknya sempet berlangsak 18 tahun Gokil Anak polisi Itu mahnya pasti bener Gokil Gitu Jadi Aduh Ini rencana Allah semua Aku rasa Ini rencana Allah yang Bukan Apa Bukan kebetulan Bukan Iya Coba bayangkan seorang Ayahnya yang Yang Apa Menjadi Waktu itu pesakitan Yang memang Tapi aku Belum pernah merasakan Dinginnya jeruji tuh Itu salah tuh Banyak infotainment yang Yang Maksud penjara Oh gak Gapernah Gapernah Gitu Saya Apa namanya Eh Saat itu Ya Saya selalu tertutup tuh Tup-tup-tup Selalu tertutup untuk melakukan Yang Yang Apa namanya Ini Maksudnya Room ses sendiri Bukan Bukan ke Bukan ke Disko yang gede-gede Gitu 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 Tertutup Tapi sekarang mah tertutup juga bahaya bang Sampir sampai kemanyungan Sampe ke lubang mana juga bahaya Sekarang mah Gak ada ampun Dulu Iya Ibaratnya itu Masih dapat kemudahan juga sebenernya Iya gak Betul Melanie Aku dihadapi sekarang Ya udah Udah Clean Udah bersih Bersih Sama sekali Bahkan kalo Denger aja udah Malsi Iya lah Jangan lihat Lihat, denger aja, aduh, aduh, aduh Terus temen-temen juga kelihatan yang dari TV Aduh, 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 aduh Lu kayaknya norak deh Dengan gaul kayak gitu-gitu Lu bener-bener norak Mendingan lu makan lobster Enak, lu makan Lu happy, lebih happy kayak gitu Daripada lu yang kayak gitu-gitu dunia Lu mau happy fun Istilah lu dengerin musik Dengan halusinasi lu aja Dengan sendiri yang dirasakan itu udah enak Kenapa lu musik kayak gitu? Balik lagi ke diri aku yang dulu Tidak pernah mau kontrol gitu Tidak, ga ada self-control ya Tapi Momen akhirnya abang sakit itu berarti ada hubungannya dengan Narkoba, party, gila-gilaan Gaya hidup, ada hubungan mah? Yang lo collapse pada saat lagi syuting? Mungkin Sedikit banyaknya ada juga Karena kan itu Hampir 2 tahun ya aku Hidup kayak gitu party Udah tahun Seminggu berapa kali kalo berangkat party? 3-4 kali? Bisa jadi ada Sekali berangkat Berangkat Jumat Balik Balik ahad coy Ini bener-bener dia Party hard nih Abis Bang Jadi ceritain dong kejadian dimana abang Akhirnya collapse lagi syuting Jadi lagi adegan apa terus tiba-tiba apa yang abang rasain? Ya setelah aku Gini Mila Setelah aku dalam transisi Dan aku udah sehat nih Lewat perjalanan seorang petani dan memang ini Dan nanya apa Ada satu hari yang Dari kawan Putem ataupun ini Undang aku syuting gitu ya Manggil aku syuting Bahkan Kemarin di MNC aku Di apa namanya Ada Kontrak untuk Kian Santang Jadi pendekaran Nah Itu Aku sangat Berapresiasi sekali Dan terima kasih buat MNC Dan bisa tampil kembali di Kian Santang Senetron gitu ya Awalnya sih aku Sama temen-temen tuh dateng Tapi udah Clean ya udah nggak ada apa-apa Udah puluhan tahun udah nggak ada Gitu Itu cuma eh ada program Dari ini temennya Untuk ini yuk Ke MNC Nah ini oh Kian-Kian ada ya gitu Oh Nah akhirnya Nggak taunya Mereka cari Untuk jadi salah satu tokoh Dan disitu di Kontrak seribu episode Gitu Di Apa Di Nilai kontraknya Terus It's okay Gitu ya Aku jalanin gitu Untuk jadi seorang Pendekar Di Kerajaan gitu Sampai Suiting enjoy ya Sampai satu tahun lebih Nah itu Alhamdulillah itu Jadi Selama bertani Bertani Kan kalau bertani kan Naik turun Ya Jadi nggak Menang terus Nggak gitu Kadang-kadang Gujlak Gujlak gitu Kan ada Kita ada kerugi-rugi gitu ya Nah itu dapet lah income Sorry Income Aku dapet Untuk Untuk Bantu modal lagi Ke pertanian yang Baru Ya kan Tembangkan Oh iya tadinya Nanamnya Came melon 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 korea gitu ya Ya aku bisa Tambah item gitu kan Untuk tambahan modal Tapi itu belum sakit Atau menuju Belum Menuju proses sakit Tapi dapet setahun dulu Dapet setahun Apa sinetronnya namanya Sang Lantang Apa nama sinetronnya Stripping Sang Lantang Kian Santang Iya kembalinya Raden Kian Santang Karena gua sering denger dulu tuh Iya kembalinya Raden Gua suka build in Oke Setahun dapet Masih oke masih sehat Oh oke Lu inget ga hari dimana lo collapse Kalo ini di lokasi malah Lagi ngomong adegan fight Iya kan aku ingin apa Nggak pulang ke Bogor tuh Jadi aku disitu salah satu Di Cibubur ada tempat gitu Jadi pulang pergi Di lokasi syuting Tiba-tiba Ya itu pola makan aku yang Kelebihan Malemnya makan besar Makan ini Setiap ulang syuting Nggak langsung Bisa tidur Ya makan dulu Makan dulu Makan dulu Biar bisa nyenyak Nah itu lumayan tuh Terus Kalo kopi Kalo aku kopinya nggak Dua kali gulanya Itu nggak Dua kali gulanya maksudnya Dua sendok gulanya Lebih Jadi Kopinya kental Gulanya juga banyak Jadi bener-bener Kayak kopi dukun Kopi hitam Tapi dua sendok gulanya Iya Jadi bener tuh Kopinya bener-bener Begitu dikita Gitu Itu tuh bener-bener booster tuh Booster Karena kan udah narkoba Boosternya kita apa nih Kopi lah Teh Iya Iya narkobanya Teh Uuuuuh Mantap Yang hitam tuh Tiap hari terus 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 Rutin Masih bebek Masih bebek Tidur langsung Keplak Yang pertama aku alami Adalah Kebas nih Cowai Anak-anak padahal Hahaha Ini pelajaran buat kita Sama-sama Kebas kaki Kebas kaki Tangan kebas Tapi Tapi Ini mungkin darah nggak lancar Olahraga Olahraga Gerak Olahraga 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 Mudah pokoknya enak Namanya Cowok ya kan Wow Tuh Tuh Begitu Dan Setelah itu Tetap aja Masih kebas Masih kebas Eh ini sakit apaan nih Kok bisa begini nih Tapi masih ajar terus Suiting tuh ya Suiting Olahragia udah, kok kebas-kebas ya? kok gaenak ya? Aduh, terus sering pipis ya? Aduh... Jadi pipis mulu gitu? Di lokasi bentar-bentar... Oleh curiga dong? Ini kenapa? Gitu kan? Setia-tia diam, gini... Kenapa tuh sih, gila? Sablan kenapa tuh? Dan saya pendekar gendeng Lu gendeng mulu ya? Sableng gendeng? Bingung saya, saya ga pernah tuh ada yang ngoling pendekar waras gitu-gitu Semuanya pokoknya sableng, gendeng, gemlung Pokoknya yang gaenak-enaknya saya Bener Oke, kencing-kencing, ini ya simptomnya abang ya Mulai kebas-kebas, terus apa lagi? Tapi lu belum kepikiran diabet nih bang ya? Belum kepikiran? Ga ada, ga tau diabet gitu apa malah Astaga Gitu Terus Setelah itu? Aduh Tiba-tiba nih Diabet nih bahaya sebetulnya Bahaya, sangat bahaya ini Gitu Setelah aku tau, aduh aku merinding jadinya Lari kan belum tau dong? Karena kan abang belum ngecek segala macam kan? Belum Sama sekali belum Setelah pipis-pipis? Setelah pipis ya udah Saya juga punya keluarga Saya punya istri Sehingga gairah untuk ke istri itu udah Turun Iya diabet tuh Oh sorry ya Ini nanti boleh di cek ya Kalau diabet itu katanya mohon maaf ya Laki-laki ga bisa Apa bahaya bahasa yang enaknya ya Heart on tuh bahasa Inggris Tidak bisa Ereksi Interaksi Ereksi dulu baru Interaksi Betul ga? Betul Nah lo berarti mulai curiga lagi dong? Wah kenapa gue kagak bisa Baratnya itu bahasa Ntar lo bib deh tuh Udah mulai curiga dong abang? Ya Semangat buat itunya ga ada Kan gitu tadinya Oh libido pun menurun Menurun dong Apa kena usia Iya Gitu kan aku pikirnya gitu Gak ngerti tuh Bahwa itu nadi abis Cuman kepegel kena usia Mungkin kecapean usia Jadi gue udah ga Apa namanya Kan ada Menjalankan Apa Istri kan harus Ada Emri napkalai dan lati Gitu ya Nah itu Yang satunya udah Agak ini Gak bisa Diriku sendiri Bukan ga bisa sih Bisa Cuman Kok jadi Gak Gak ini Gak ini Udah lah Kayak temen aja lah Kayak gitu-gitu Nah Sehingga Di lokasi syuting Tiba-tiba ada abses 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 tanganku Hmm Ya Oke Ini tanganku abses Ini tanganku abses Itu kenapa bang? Ini masuk rokok Kedalem tuh bisa tuh Hah Kedalem Dulunya ini bisa dimasukin rokok Kedalem Lukanya segitu Jadi Jadi dia ini Tanganku Di Temen-temen Udah tau tuh Yang Prabu Kayak Siapa Pemain-pemain Ken Santeng Tau Waktu itu aku gede ini Apa gede tangannya Ini Gak bisa masuk nih tangannya Oh my god Ini Gak bisa masuk Jadi gede banget Ini Susah Nah Samping gedenya abses Dan aku fight Tangan satu Ya Allah bang Aku masih bertahan Fighting Masih apa Berdialog sama Lawan main Kayak gitu Masih Masih gitu Tapi ini Gak bilang tanganku lagi sakit Ya gapapa bang Ini aja Tangan satu Gitu kan aku Ini aja Biar penonton Gak merhatiin Aku sakit gitu Pulang dari situ Aku udah gak bisa bawa mobil Udah gak bisa nyetir Gak bisa Udah lemes banget Lagi ini dibawa Sampai Eh Aku ke rumah sakit Dan disitu Dinyatakan Aku kena gula 500 500 tuh gula Ya Allah Mantap Nah Sekarang berapa gula bang? Eh Kayaknya udah mulai lincah lagi ini abang Iya Udah Karena gini Kata dokter Itu Di Pola makan dijaga Ya Pola makan dijaga Awas makan Jangan banyak karbohidrat yang langsung Ini dikonsumsi Terus Juga Gulanya di Gak ada Gak boleh makan gula Jadi ente sekarang minum kopi gak pahit gula lagi? Pahit Ya kan Padahal aku lagi Aku manis loh dulunya Oke ngomong dulunya lagi Sadar dia Dulu Itu Kontrol gula darah Kayak gitu Ya Istirahat Pengaruh gak tuh? Kan mungkin pada saat lagi stripping tuh Tidurnya cukup gak? Hmm Dah itu lucu Aku udah sembuh nih Sembuh ceritanya Udah Udah pola dokternya udah aku ikutin Aku syuting lagi tuh Dipanggil lagi MNC Untuk jadi Pemain tutur tinular Main tutur tinular yang membawa pedang Naga puspa Jadi Empu Sesa tuh Nah Opening di MNC Dah gitu Ternyata Berapa episode Aku harus Apa namanya Gak masuk Karena mungkin tau Kalau aku Apa namanya Di Sakitnya ada itu Mungkin riwayatnya Gitu Tapi diambil mungkin Mungkin jangan banyak tuh Kayak si Ken Ken tuh Mungkin kayak begitu Dan gua tau kali ya Mungkin gitu kan Yang kasih banyak-banyak Akhirnya berapa episode? Ada Cuma tiga Sama Willy Dosan Di awal-awal Saya opening Untuk Apa itu Tur tinular kan Pedang nakapus Spanya sama saya Nah Kemudian Kesini-sininya Gak ada syuting 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 Gak ada panggilan Berapa lama? 2017 Makan dong Ini 2024 2017 2018 2018 Sudah 6 tahun Berikian santang 2018 Ini 6 tahun jadi petani nih Bener-bener 100% Maksudnya kita syuting sama sekali Jadi Aku memang Memang di luar dari konteks sebagai pemain film ya mungkin kalau ada yang bisa cocok peran atau mungkin dia pikir ya oke gitu ya. Nah kalau aku karena sudah hidup di kampung, di desa, kayak gini ya. Jadi lingkungan yang bawa aku di pertanian dan memang itu satu pekerjaanku hari-hari banget. Jadi intinya sekarang Bang Ken Ken ini pekerjaannya bukan petarung lagi di TV tapi memang petani. Tapi kalau Allah memberikan rezeki tiba-tiba ada yang calling, berangkat kalau cocok gitu ya Bang. Bang sedikit sebelum tim kipas-kipas akan memberikan sedikit berkah Ramadan di bulan baik, hari baik ini, apa yang Abang inginkan? Artinya kan tadi Abang bilang, lu dikasih sakit, diabetes ya, collapse apa segala macam, rumah tangga juga ya ibaratnya semua karena sesuatu yang pernah Abang ngakuin. Tapi kan Abang sekarang ibaratnya memperbaiki diri gitu. Tapi masih bisa bersyukur sama Allah gitu ya. Aku sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Sampai saat ini aku masih bisa lihat anak-anakku ya. Anak-anak kasih malah ngebenci? Enggak lah. Dia malah, dia nggak tahu tuh aku pemain film, percaya nggak? Wow. Dia nggak tahu anak-anakku, aku pemain film tuh nggak tahu. Waktu hidup di kampung 18 tahun tuh nggak tahu tuh. Papanya siapa pemain film? Nggak ada yang tahu. Cuma orang dengar-dengar, iya bang pemain film ya? Tapi dia nggak pernah lihat gitu ya. Nah akhirnya dia tahu, ngintip-ngintip lewat sekarang kan aplikasi Youtube ya. Iya. TikTok dulu banyak. Iya, dia lihat gitu. Apa benar gitu kan. Karena kan aku nggak kerja-kerja waktu itu. Eh begitu aku dipanggil film, baru percaya. Oh iya papa dulu pemain ini ya pak. Anak berapa bang? Anakku 5. Yang satu dari ibu yang lain ya. Dari yang dulu yang aku prahara sampai aku ancur-ancur. Satu anak? Itu satu. Yang sekarang jadi polisi. Wow. Pernikahan prahara tapi anak jadi polisi. Itu mungkin bukan sekedar kebetulan tapi rencana Allah ya. Supaya papanya benar tuh. Hahaha. Iya kan kalau nggak udah dor gitu kan. Walaupun punya ini, ting! Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Tembus terus. Tembus coy. Empat lagi? Ya udah yang pertama itu. Yang kedua, anak saya angkat. Anak angkat. Kena istri yang ini lama nggak punya gitu. Sudahlah kita angkat aja. Satu, ya sekarang udah nikah di pengandaran. Terus yang ketiga, Kevin. Kevin itu dia sekarang sekolah ya. Sekolah di kejuruan, di animasi. Itu. Dan tentunya aku kalah tinggi tuh. Tinggi banget. Terus Kenji. Kenji satu masih SMP dan satunya Kathleen Delia Putri. Yang perempuan. Iya. Ada nggak yang nerusin Wira Sableng nih? Pemain laga juga? Kayaknya aku lebih condong sama yang cewe tuh. Wah, keren. Keren. Perempuan tapi pemain laga ya? Kayaknya pasti ada yang turun sih harusnya. Iya. Yang lainnya? Iya. Kathleen. Kathleen Kelia Putri. Wah. Bang, apa yang lu pengen sampaikan kepada, terutama nih, ya specifically artis-artis yang lagi ngejar. Iya berarti kalo bintang lagi terang kan, tidur bentar. Kadang-kadang mohon maaf nih, ini cuma pesen dari abang senior kita ya. Mudah-mudahan kalian semua sehat. Kadang-kadang impus aja dateng ke tempat kan. Terut kerja kayak tadi lu, tangan udah abses, masih juga laga gitu. Apa yang lu pengen dari pengalaman hidupnya abang, apa yang abang pengen ingetin kepada teman-teman artis juniornya abang? Jangan pernah sentuh narkoba. Itu satu. Jangan kena, lu bakal hancur ya. Hancur. Percaya aja. Percaya sama saya tuh. Percaya emang gua beneran. Itu jangan pernah itu. Jangan pernah. Dan nunduk lo denger tuh abang, narkoba jauhin. Belangsak aja pokoknya ya bang. Enggak sepadan dengan nikmat beberapa jamnya ya. Betul. Jadi jangan itu. Terus kedua, banyak gosip, buh kayak ini kan cewek-cewek gini. Enggak juga sih. Aku pilih pasangan kok. Enggak sebarangan. Enggak sebarangan. Gitu. Tapi pilih kiasan yang oke. Ini kelihatannya cocok. Dimistrinya oke dapet. Yaudah jalan panjang. Tapi kalau, sorry. Gua nanya lu dari pengalaman dulu. Tapi lelaki kalau udah narkoba biasanya setali 3 uang gak sama perempuan? Waktu itu enggak. Enggak. Enggak ada. Kenapa? Boleh tanya deh. Yang itu, yang untuk vitamin itu gak ada selera. Kalau lagi on gitu. Enggak. Kalau kata bang Hotman. Enggak. Enggak. Boro-boro yang gak bisa juga. Susah kan. Amphetamin bisa. Enggak. Gua tau ya. Research. Enggak. Aku tuh skripsinya soal narkotika. Jadi aku research belajar amphetamin. Apa narkotika. Muka lu gak percaya. Emang bener. Kita jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Untuk tau. Wah ternyata sebelangsang itu. Dan kayak kemarin aku juga podcast sama Jupiter Fortissimo. Lu mau ambil 7 tahun hidupnya cuy. Dalam penjara 2 kali kena narkoba. Sama ngomongnya. Pintu dimana lu berkompromi. Bilang iya. Lu ambil tuh barang. Lu sikat. Apapun bentuknya. Selesai hidup lu. Abis. Hancur. Lu Jupiter dari kurang nge top apa. Abang dari kurang nge top apa. Sama kesehatan. Boleh gak lu pesenin sedikit? Karena orang kadang-kadang lagi nyari duit lupa nih. Ya kesehatan ya buat teman-teman semuanya. Pemirsa nih. Ya. Memang gak terasa tuh di isia kita yang muda. Kita konsumsi makan yang teroboh ya. Di malam hari apa yang kita konsumsi. Ujang food segala macam. Boleh-boleh aja tapi ada aturannya. Jangan sampai di saat mau tidur kita makan. Ya. Itu akan menggumpal. Numpuk tuh nanti akan ganggu dari metabolismenya tubuh. Sehingga. Otomatik. Yang punya turunan gula. Itu pasti akan kena. Betul. Itu. 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 Pesaran aku. Di pola makan buat teman-teman. Yang pemirsa yang seluruh di Indonesia. Itu. Pola makan. Harus diperhatiin. Banyak olahraga yang. Penting nih. Nama. Konsumsi. Dari dulu udah dibilangin. 4 sehat 5 sempurna. Itu. 5 sempurnanya gak pernah. 4 sehat doang. Gitu. 5 sempurna kan susu. Susu jarang loh. Kusumsi susu. Ya kan. Nanti kalo lagi on pasti nyusu mulu. Oh enggak. Disuapin nih. Disuapin. Abang bentar bang. Tim kipas-kipas. Bersama dengan. Yes. Ini kita punya. Ada sedikit. Berkah romantun. Untuk abang. Ini saya buka izin. Karena takutnya disanggah. Ini uang mainan. Yang buat syuting. Kau kan. Kau kan. Uang apa sebutannya. Uang. Property. Yang kalo udah dikasih. Abis itu dibiarkan. Oke. Teg. Dibuang ke bawah. Ini dari tip kipas-kipas. Semoga berkah buat abang. Jangan buat narkoba dong. Coooy. 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 Jangan sampe. Temen-temen juga nih liat ya bang Ken ya. Udah bener-bener kesaksiannya luar biasa. Jauhin narkoba. Abang. Alhamdulillah. Belani. Ini buat tambahan saya. Perkebun nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seadanya bang. Yang penting bisa jadi berkah. Amin. Amin. Abang makasih ya. Udah membuka cerita dan berani. Untuk. Karena aku tau. Banyak orang punya pengalaman hidup diizinkan. Karena kalo ga diizinkan sama Allah. Ga mungkin terjadi. Hari ini juga abang masih sehat. Ga ketangkep kemarin. Karena ibaratnya diizinkan hari ini. Untuk bisa nge-share banyak kesaksian hidupnya abang. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Semoga ini banyak pengalaman hidupnya bang Ken Ken ini. Bener-bener bisa menjadi pengajaran buat kita yang muda-muda ya bang. Amin. Sebentar ya bang. Semudah ini. Semudah ini. Singkat. Singkat. Terakhir ada yang mau disampaikan bang. Di bulan Ramadan ini. Ya. Alhamdulillah. Dan terima kasih buat kipas-kipas nih. Ya. 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 Yang sudah memberikan manfaat ya. Ya. Amin. Buat di perjalanan hidup saya. Dan satu pesan saya ya. Kita harus terus berbagi tuh. Ya. Berbagi ya kan. Menabur kebaikan. Berbagi rezeki nih ya. Untuk. Saudara-saudara kita yang. Sangat membutuhkan. Yes. Di seluruh Indonesia. Itu dia ya. Ya. Dan kebetulan di kipas-kipas. Kalau kalian download sekarang. Kipas-kipas punya fitur untuk berdonasi. Tenang teman-teman. Kalian bisa berbagi bukan cuma uang. Tapi juga bisa berbagi barang-barang yang masih layak pakai. Gitu ya. Wiro sablong. Wiro. Wiro sablong. Wiro. Wiro gedeng. Sampai ketemu lagi. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan. KPR Ketuk Pintu Ramadan. Semoga ada good value. Nilai baik. Yang bisa didapatkan dari perjalanan hidup seorang. Ken-ken. Biasalah.